Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Apotheker OK Kali ini kita akan bahas tuntas tentang satu bagian yang selalu ada di pabrik obat, yaitu bagian QC atau quality control Langsung aja kita bahas ya Nah, ini struktur organisasi bagian QC Biasanya di quality control itu ada 5 bagian Nah, kita lihat yang kiri atas ya ada raw material mereka ada yang di warehouse, ada yang di laboratorium mengurusi bahan baku ya, baik zat aktif maupun XCPN Kemudian ada packaging material mereka ada di warehouse juga, ada di laboratorium mengurusi bahan kemas Kenapa ada yang di warehouse? Karena bahan baku dan bahan kemas ini kan datangnya di gudang Nah, jadi akan lebih efisien kalau ruang sampling dan kegiatan sampling dilakukan di gudang Jadi, mereka ada yang di warehouse atau di gudang dan ada juga yang di laboratorium Nah, nanti sample dari warehouse dibawa ke laboratorium Seperti itu Nah, terus ada juga bagian IPC atau IPC atau in process control Terus ada finish good Nah, finish good ini mengurusi obat yang udah jadi Kemudian ada analytical development Nah, ini dia yang mengurusi metode analisis yang digunakan di lab Kita bahas satu-satu lebih dalam ya Pertama, raw material yang di warehouse Seperti yang tadi saya bilang kan bahan baku itu datangnya di gudang Nah, jadi QC raw material yang di warehouse ini ya bekerjanya di gudang Nah, tugasnya ngapain? Mereka itu inspeksi kemasan dan sampling bahan baku obat Jadi, mereka melihat kalau bahan baku obat datang itu kemasannya bagus nggak nih? Ada bocor nggak nih? Berubah warna nggak kemasannya? Gitu kan Nah, dan mereka juga melakukan sampling bahan baku obat Ngambil sample itu namanya sampling Nah, nanti baru samplenya itu dibawa ke laboratorium Nah, kalau QC raw material laboratorium tugasnya apa? Tugas mereka adalah menganalisis bahan baku obat Hasil analisisnya nanti dicek oleh supervisor dan disetujui oleh manager QC Kalau bahan bakunya memenuhi syarat baru boleh digunakan untuk kegiatan produksi Kemudian untuk yang packaging material atau bahan kemas mirip ya dengan raw material Untuk yang di warehouse ya mereka bekerja di ruang khusus sampling di warehouse Oh iya ruang khusus sampling ini juga kalau masuk ke dalamnya itu pakai baju khusus Kalau nggak salah dia itu kelasnya apa ya D apa? Eh gitu lupa saya Tapi beda dengan ruangan ofis biasa gitu karena kan disitu kemasan bahan bakunya dibuka jadi harus dipastikan ruangannya itu memenuhi syarat kayak gitu Untuk lengkapnya bisa dibaca di CPOB masing-masing Terus tugasnya gimana? Yang packaging material warehouse sama seperti yang raw material mereka inspeksi kemasan dan sampling bahan kemas Terus yang di laboratorium tugasnya menganalisis bahan kemas dan hasil analisisnya dicek oleh supervisor disetujui oleh manager QC Kalau bahan bakunya memenuhi syarat baru boleh digunakan untuk kegiatan pengemasan Berikutnya IPC IBC in process control tugasnya adalah sampling produk intermediate dari area produksi Jadi misalnya mau bikin tablet Nah sebelum jadi tablet kan dia harus digranulasi dulu jadi granul dulu kan Nah granul ini dicek lah hasilnya oke gak? Kalau oke baru boleh lanjut ke tahap selanjutnya untuk dijadikan tablet kayak gitu Apabila hasil pengecekan memenuhi syarat baru boleh lanjut ke tahap produksi selanjutnya kayak gitu kayak contoh yang tadi saya sebutkan Berikutnya ada QC finish good tugasnya ngapain? Tugasnya menganalisis obat jadi di laboratorium jadi tablet kalau udah jadi nah dicek di QC finish good Nah hasil analisisnya dicek oleh supervisor dan disetujui oleh manager QC hasilnya nanti diserahkan ke QA untuk diperiksa dalam rangka pelulusan produk jadi untuk dijual nanti QA meriksa satu batch record gak cuman gak cuman hasil pemeriksaan QC finish good doang gitu dari prosesnya awal dia periksa kalau jadi eh kalau jadi kalau bagus baru lulus untuk dijual nah kalau QC finish good kewenangannya cuman sampai meriksa si tabletnya itu doang gitu oke apa enggak kalau oke yaudah hasil analisisnya dikasihkan ke QA kira-kira begitu kemudian yang analytical development dia itu melakukan pengembangan dan validasi metode analisis untuk semua kegiatan analisis di laboratorium QC nah jadi kan orang-orang QC itu ngecek bahan baku dan bahan kemas kan pakai metode kan ada metode ada caranya cara menganalisisnya itu gimana nah si analytical development ini dia mengembangkan metode analisis itu menjadi misalnya ada kompendial terbaru misalnya farmakopi terbaru gitu kan terus ada metode analisis yang berubah yang di update nah dia juga ikutan update terus memvalidasi juga gitu itu kerjaannya analytical development terus udah sih itu aja lima tapi ada yang perlu dicatat struktur organisasi yang tadi saya sebutkan itu kan ideal tapi gak semua perusahaan pakai struktur organisasi yang seperti itu ada perusahaan yang meletakkan analytical development di R&D bukan di QC ini banyak typo gitu ya gak apa-apa ya yang penting pahamkan ya teman-teman terus ada juga perusahaan yang memasukkan kegiatan sampling bahan baku dan bahan kemas sebagai tugas personil warehouse bukan QC nah jadi ada beberapa pabrik saya temukan sampling bahan baku dan bahan kemas itu dilakukan oleh orang warehouse jadi di struktur organisasinya itu di bawah warehouse di bawah gudang gitu bukan di bawah QC QC itu cuman laboratorium doang ada perusahaan pabrik obat yang kayak gitu terus prinsipnya yang penting nih walaupun gak ada di QC bagian-bagian kayak sampling bahan baku terus juga analytical development itu tuh harus ada di industri farmasi mau dia di R&D di warehouse di QC yang jelas dia harus ada di pabrik obat di industri farmasi nah terus ada satu hal yang perlu saya jelaskan lebih dalam lagi yaitu tentang alternative source nah alternative source jadi bahan baku dan bahan kemas itu gak boleh disupply hanya dari satu supplier misalnya saya beli paracetamol dari supplier A udah supplier A aja yang saya punya nah kayak gitu gak boleh kenapa karena kalau suatu hari si supplier A ini bangkrut nah saya gak bisa produksi dong karena saya gak gak bisa beli paracetamol dari dia kan saya gak gak bisa memasok paracetamol saya gak punya paracetamol jadi saya gak bisa produksi gitu kan nah atau kalau suatu hari si supplier A ini naikin harga gila-gilaan karena cuman dia yang paling besar gitu pabriknya kan jadi dia ya menaikkan harga sesuka hati sedangkan kita gak bisa naikin harga sesuka hati karena customer kita bisa pergi dan kita banyak saingan juga gitu misalnya kan nah makanya kita harus punya supplier itu gak cuman A harus ada B atau C D gitu semakin banyak semakin bagus karena kita punya semakin banyak pilihan supplier gitu kalau yang satu bangkrut atau harganya naik kita bisa pindah ke supplier B kayak gitu jadi source-nya itu harus lebih dari satu itu namanya project alternative source ini dilakukan di kayaknya hampir semua pabrik obat sih ya nah dan kalau misalnya kita punya source baru punya supplier baru nih untuk bahan baku itu kan kita harus apa trial atau validasi kan ya nah makanya oh ya terus harus di analisis juga gitu kan makanya di quality control ini tugasnya juga nambah tuh nah nambahnya gimana gini yang mulai dari raw material warehouse jadi dia apa aja yang dia cek yang dia sampling nah itu BB BB itu bahan baku ya itu ada bahan baku existing ada bahan baku baru nah bahan baku barunya itu nanti terbagi dua ada bahan baku existing dari manufacturer baru disebut dengan bahan baku dari alternative source tadi yang saya jelaskan dan bahan baku baru yang di laboratorium pun otomatis terbagi tiga ya B mereka mengecek menganalisis bahan baku existing bahan baku alternative source dan bahan baku baru yang sama sekali baru ya maksudnya bahan baku baru ini misalnya dia ngembangin obat baru terus pakai bahan baku yang belum pernah digunakan di pabrik itu sebelumnya jadi itu disebut bahan baku baru dengan metode analisis yang tentunya berbeda dengan bahan baku lainnya yang sebelumnya kayak gitu itu namanya bahan baku baru nah terus packaging material juga begitu kalau ada yang baru ya yang warehouse ketambahan juga pekerjaan nah jadi dia ngecek tiga sekarang bahan kemas existing bahan kemas baru dan bahan kemas alternative source terus yang di laboratorium juga bahan kemas existing bahan kemas baru bahan kemas alternative source terus begitu juga yang di analytical development nah dia gak cuman mengembangkan metode analisis untuk bahan baku dan bahan kemas existing tapi juga mengembangkan dan validasi metode analisis untuk bahan baku dan bahan kemas baru dan juga bahan baku dan bahan kemas existing dari alternative source kemudian yang finish good juga begitu pekerjaannya dia juga mengecek produk jadi yang diproduksi menggunakan bahan baku existing dia juga mengecek produk jadi yang diproduksi menggunakan bahan baku alternative source dan juga dia mengecek produk jadi yang diproduksi menggunakan bahan baku baru seperti itu penjelasannya teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih